Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam podcast Imaginil sore ini Kali ini akan mereview Produk mesin cuci ini Seperti biasa kita undang Kang Erick Untuk mereview produk itu Selamat sore Kang Selamat sore Mas Wawan Berdasarkan gambar yang Anda tunjukkan tadi Itu adalah produk mesin cuci Tempo TW 8907 Mesin cuci ini memiliki beberapa fitur Dan spesifikasi seperti ini Pertama kapasitas 8 kg Mesin cuci ini dapat mencuci pakaian Hingga 8 kg sekaligus Ini cocok untuk keluarga dengan jumlah anggota sedang Teknologi 4 pulsator Tempo DW 8907 Dilengkapi dengan 4 pulsator yang menghasilkan gerakan cuci yang kuat Dan efektif untuk membersihkan pakaian dari kotoran Lalu ada fitur air pancur ini membantu memilas pakaian dengan lebih bersih dan menghilangkan sisa deterjen secara optimal Itu fitur-fiturnya Ada pun spesifikasinya Tipe mesin cuci 2 tabung Kapasitas tabung cuci 8 kg Kapasitas tabung pengering 7 kg Daya listrik 350W Dimensi 845x525x963 Berat 27 kg Dan warna putih Itu Mas Wawan Apa kelebihan dan kekurangan produk itu Kang? Kelebihannya Kapasitas besar Teknologi 4 pulsator Ada air pancur Seperti itu Dan kekurangannya Tidak memiliki fitur chip block Dan tidak memiliki fitur failure detection Tip agar mesin cuci ini awet Kang Beri tipnya Kang Ini beberapa tip agar mesin cuci tempo awet ya Pertama pembersihan Bersihkan tabung cuci secara berkala Gunakan deterjen khusus untuk membersihkan tabung cuci dan ikuti petunjuk penggunaannya Bersihkan filter dan ventilasi serat pengering secara berkala Hal ini untuk mencegah kotoran dan debu menyumpat filter dan ventilasi Yang dapat menyebabkan mesin cuci tidak bekerja dengan optimal Lap permukaan mesin cuci dengan kain kering secara berkala Hal ini akan mencegah debu dan kotoran menempel pada permukaan mesin cuci Saat penggunaan Saat penggunaan ya Jangan memuat pakaian terlalu banyak Hal ini dapat menyebabkan mesin cuci bekerja lebih keras Dan lebih cepat rusak Gunakan deterjen secukupnya Terlalu banyak deterjen dapat menyebabkan residu pada pakaian dan mesin cuci Yang dapat merusak mesin cuci Hindari mencuci barang yang dapat merusak mesin cuci Jadi jangan mencuci barang yang terbuat dari karet, plastik keras, dan logam di mesin cuci Letakkan mesin cuci di tempat yang datar dan kering Hindari meletakkan mesin cuci di tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung Juga pastikan selang air tidak bocor atau tertekuk Cabut kabel daya mesin cuci saat tidak digunakan Ini harus dicabut Untuk menghindari kosleting listrik Untuk perawatannya lakukan servis mesin cuci secara berkala Baiknya Anda membawa mesin cuci ke servis center resmi Tempo Untuk di servis minimal satu tahun sekali Gunakan suku cadang asli Tempo Jika Anda perlu mengganti suku cadang mesin cuci Pastikan Anda menggunakan suku cadang asli Tempo Itu beberapa tips-tips yang bisa saya berikan untuk mesin cuci itu ya Terima kasih Kang Erick bisa disimpulkan Mesin cuci Tempo TW 8907 ini merupakan pilihan yang tepat bagi Anda Yang mencari mesin cuci dua tampung dengan kapasitas besar dan fitur-fitur yang lengkap Mesin cuci ini memiliki teknologi 4 pulsator Yang menghasilkan gerakan cuci yang kuat dan efektif Serta fitur air pancur yang membantu membilas pakaian dengan lebih bersih Itu dan tadi sudah disampaikan tip penggunaannya oleh Kang Erick Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!